Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik 2018 atau SAIK dibuka oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, diwakili Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Pameran SAIK ini diikuti oleh Humas Kementerian dan Lembaga. Mereka menampilkan capaian-capaian kinerja yang dilakukan. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Niken Widyastuti mengatakan, pameran yang diselenggarakan di alun-alun Kota Tangerang merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menyosialisasikan capaian-capaian kinerja kementerian dan lembaga. Selain itu, ini juga dilakukan sebagai strategi menekan hoaks tentang lemahnya capaian kinerja pemerintah. Jadi ada strategi khusus, seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harus responsif. Jadi kita ada tiga strategi. Strategi yang pertama adalah above the line. Jadi di mana Humas itu harus menyampaikan informasi tentang capaian kinerja pemerintah, program-program kebijakan, bekerjasama dengan media mainstream, seperti misalnya radio, televisi, media cetak, media online. Tapi juga harus melakukan diseminasi melalui strategi through the line, yaitu melalui media sosial. Apalagi mengingat sekarang ini dinamika masyarakat luar biasa, banyaknya hoaks, ujaran kebencian, berita palsu, memutar balik data-data yang dicapai oleh pemerintah. Nah ini, Humas harus responsif, sesegera mungkin mengklarifikasi dengan data dan fakta. Niken Widya Stuti didampingi Sekretaris Daerah Kota Tangerang berkesempatan mengunjungi beberapa stand pameran yang ada di pameran ini. Niken juga menyampaikan prestasi daerah Kota Tangerang, sehingga Kemenkominfo dengan bangga memilih Tangerang sebagai tuan rumah pameran SAIK 2018. Karena Kota Tangerang ini kan merupakan salah satu kota yang cukup maju dalam bidang layanan publik. Cukup maju sebagai kota yang sudah merintis smart city. Dan banyak lagi capaian-capaian yang dilakukan, sudah diraih oleh Kota Tangerang. Kami harapkan karena kehadiran dari humas seluruh Indonesia, ini bisa juga mengamplifikasi capaian-capaian yang ada di Kota Tangerang. Pertama, terima kasih buat Kementerian Kominfo yang sudah menunjuk pelaksanaan SAIK di Kota Tangerang. Kalau lihat pelaksanaan SAIK atau AMA, Anugerah Media Humas tahun-tahun sebelumnya, Alhamdulillah Kota Tangerang itu dapat di berbagai macam nomor. Tahun kemarin nomor dua setelah Surabaya kalau nggak salah. Terus untuk terkait dengan penunjukan dari Kementerian Kominfo bahwa Tangerang salah satu menjadi piloting digital city, smart city, di antara 30 kota yang memang didorong oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan RISTI, terakhir oleh BPP. Salehuddin Al-Ayubi, Tim Televisi Edukasi Kementerian Kominfo Kementerian Kominfo